Halo Bermers, kali ini kita akan menjelaskan cara penggunaan Apple CarPlay pada Hatunit Parender seri Z. Apple CarPlay merupakan sistem koneksi antara Hatunit dengan device iOS, khususnya iPhone. Hanya dengan mengkoneksikan device kalian dengan kabel iOS di bawaan, kalian sudah bisa menikmati Apple CarPlay. Setelah mengkoneksikan device ke Hatunit, akan muncul tulisan Apple CarPlay pada device kalian, dan pada homescreen terdapat 6 icon utama, yaitu phone, music, maps, message, now playing, dan shortcut ke homescreen dari Hatunit. Setelah itu, akan muncul icon aplikasi terpartia kompatibel dengan Apple CarPlay. Contoh aplikasi terpartia kompatibel adalah Spotify. Pada menu phone, otomatis Apple CarPlay akan menyalakan Siri untuk menerima pesan perintah telepon, seperti dial atau mengecek his target telepon kalian. Untuk musik, semua lagu dan fitur pada musik device kalian bisa dikontrol dari Hatunit. Semua library lagu kalian akan muncul di Apple CarPlay. Untuk Maps, Apple CarPlay akan menampilkan Apple Maps pada layar Hatunit. Kalian juga bisa eksplore, menyentuh tempat tujuan, dan melihat rekomendasi yang dirimikan oleh Apple Maps dari Hatunit. Menu message menampilkan pesan pada message seperti SMS dan pesan iMessage. Kalian juga bisa membuat pesan baru atau membalas pesan yang masuk dengan bantuan Siri. Untuk now playing, akan menampilkan lagu atau media lain yang sedang dimanikan pada saat itu. Icon Pioneer AV merupakan shortcut jika kalian ingin kembali ke menu utama dari Hatunit. Kalian bisa mengontrol semua fungsi operasional Spotify dari Apple CarPlay. Melalui melihat recent plate kalian, browse kategori lagu, dan melihat library Spotify kalian dari Hatunit. Demikian tetua real kita tentang penggunaan Apple CarPlay pada Hatunit Pioneer seri Zen. Komen jika kalian punya pertanyaan. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel kita. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax